Janganlah naungilah, janganlah aku diperoloh musuhku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama Rohmu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang hadir disini maupun yang mengikuti dari rumah secara online Selamat pagi Selamat pagi Rohmu Apa kabar? Baik Baik luar biasa ya Pak Terludo ya Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih kita berkumpul kembali dalam Bisa hari Sabtu ini Dan juga kita minta hari ini peringatan Santo Gregorius Agung Taus dan Puja Gagreja yang kepada namanya kemudian disambatikan lagu-lagu Gregorius Agung Dan bersama dengan rasa syukur kita Pagi hari ini kita ingin membawa wujud kita selain yang sudah ditayangkan di Youtube Kita mohon doa bagi Bapak Li Kuet Liong yang sedang sakit di rumah sakit Semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kesehatannya Dan kita mengucap syukur atas hari ulang tahun Marcelo Sentis Dalopes Atau Nong Dalopes Ya ini anak yang paling kecil dari Michael Kibur di sekitar Jamaica Cafe Dan juga untuk Ibu Titin Suu Marni Yang ke-62 Mama dari Frater Kevin Wah Selama kulang tahun Semoga Tuhan memberikan Kesehatan, kegembiraan Dan sukacita Dalam setiap perjalanan hidup mereka Mari Bapak Ibu Sudari Sudah yang terkasih Kita satukan hati Dalam perayaan Ekaristi ini Mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Saya mengaku Kepada Allah Yang Maha Kuasa Kepada Saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kewalayan Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada Barat Melaike dan Orang Kudus Dan kepada Saudara sekalian Supaya mendoakan saya Kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah Yang Maha Kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Allah Bapak kami yang Maha Rahim Dengan penuh belas dan cinta kasih Kau jaga dan kau bimbing umatmu Buatlah para pemimpin umatmu Bersemangat dan bijaksana Berkat ladan dan doa Paus Gregorius Agung Semoga kemajuan umatmu Selalu mengembirakan para gembala Demi Kristus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Amin Jangan melampaui yang ada tertulis Jangan ada diantara kalian Yang menyumbungkan diri Dengan jalan mengutamakan Yang satu lebih dari yang lain Sebab siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Adakah diantara milikmu Yang bukan pemberian Dan jika itu memang pemberian Mengapa engkau memegahkan diri Seolah-olah itu bukan pemberian Kalian telah kenyang Kalian telah kaya Dan tanpa kami Kalian telah memerintah Yakni kalau kalian menjadi raja Sehingga kami pun turut menjadi raja Dengan kalian Menurut pendapatku Allah memberi kami para rasul Tempat yang paling rendah Sama seperti orang-orang Yang telah menjatuhi hukuman mati Sebab kami telah menjadi Tontonan bagi dunia Bagi malaikat-malaikat Dan bagi manusia Kami ini bodoh Oleh karena Kristus Tetapi kalian arif Dalam Kristus Kami ini lemah Tetapi kalian kuat Kalian mulia Tetapi kami hina Sampai saat ini Kami lapar Haus Telanjang Dipukuli Dan hidup Mengembara Kami melakukan pekerjaan Untuk membuat kalian malu Melainkan Untuk menegur kalian Sebagai anak-anakku Yang kukasihi Sebab Sekalipun Kalian mempunyai Beribu-ribu pendidik Dalam Kristus Kalian tidak Mempunyai Bapak Karena akulah yang telah Menjadi Bapamu Dalam Kristus Yesus Oleh Injil Yang kuartakan Kepada Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Tuhan Dekat Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Tuhan Dekat Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Tuhan Tuhan itu adil Dalam segala jalannya Dan penuh Kasih setia Dalam segala Perbuatannya Tuhan Dekat Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Dalam Kesetiaan Tuhan Tuhan Dekat Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Ia melakukan Kehendak Orang-orang Yang takut Akan dia Ia mendengarkan Teriak Mereka Minta tolong Dan menyelamatkan Mereka Tuhan Menjaga Semua orang Yang mengasihinya Tetapi Semua orang Pasik Akan Dibinasakannya Tuhan Dekat Pada setiap Orang Yang berseru Kepadanya Mulutku Mengucapkan Puji-pujian Kepada Tuhan Dan biarlah Segala makhluk Memuji Namanya Yang kudus Untuk Seterusnya Dan selama Lamanya Tuhan Dekat Pada setiap Orang Yang berseru Kepadanya Alleluia 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 Jalan kebenaran dan sumber kehidupan sabda Tuhan Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapak Aleluya, 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 Aleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimulihakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum Para murid memetik bulir-bulir gandum Mengisarnya dengan tangan lalu memakannya Tetapi beberapa orang falisi berkata Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Maka Yesus menjawab Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti saja Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam Dan Yesus berkata lagi Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Demikianlah Injil Tuhan Tuhan atas hari sabat Tuhan atas hari sabat Tuhan atas hari sabat Tuhan atas hari sabat Lalu bersama kami Dan punya makanan yang khas Setiap sarapan Yang ini roti Lalu ada ham Kadang ada kaya hijau juga ya Tergantung kebaikan hati Para frakter yang banyak Nah Makanan-makan itu disimpan Dalam kulkas Yang terletak di ruang makan Nah pada suatu malam Ini ada oknum frater Salah satunya saya Kami ya Malam kan ya kerja Deskripsi Lalu lapan Mencari ke dapur Indomie udah habis Lalu akhirnya Oknum ini tergiur Untuk membuka Kulkas Lalu akhirnya Sambil ngambil Kita ambil ngomong ya Aduh maaf ya rumahnya Maaf ya kami ambil Jadi kami ngambil Sambil minta maaf Tapi tanpa bilang ke orangnya Karena orangnya udah tidur kan Ya kami gak enak Daripada ngetuk Jadi kami ngambil Lalu pagi harinya Ketika beliau ingin sarapan Menyadari rotinya tinggal Dua Dua Dari yang banyak Lalu dia berkata Pencuri Itu waktu sarapan Waktu itu kami gak bisa ketawa atau begini ya Saya takut juga Lalu akhirnya Lalu akhirnya Saya dan teman saya ini ya Oknum ini Akhirnya mengaku Ya ke kamar Bahwa kami yang Mengambil Roti tersebut Pada malam hari Karena dihantui oleh Rasa lapar Ya Lalu Ketika kami ngomong begitu Romo Kulman Cuma tersenyum Ya Lalu yang dilakukan Gak Memarahi kami Tapi ngambil duit Ya Nyuruh kami beli di Holland Bakery Saya butuh roti ya Untuk saya Jadi kalian beli Ini Pakai duit ini Jadi kami ketika Ngetuk Menuh dengan rasa takut Ya Tapi kemudian kami Sama sekali tidak Di Omelin Ya Dia malah ketawa-tawa ya Malah senyum Lalu langsung Ngasih kami Uang Supaya kami Bertanggung jawab Atas Apa yang sudah kami Lakukan Bapak ibu saudari Sudah yang terkasih Mungkin kelakuan Omnum ini Seperti Daud ya Yang ambil Jatahnya Para imam Dibait Allah Ya Karena kelaparan Jadi kalau nyari Pembenaran diri Kami ada Basis Kitab suci nya Ya Tetapi Menjadi permenungan Bagi kita Semua hari ini Bagaimana kita Mengukur Hukum Apa arti Melaksanakan Hukum Gereja juga punya Yang namanya Hukum kanonik Para faktor Mungkin ada yang Sedang belajar Sekarang ya Hukum kanonik Belajar kitab Hukum kanonik itu Dan yang menarik Setelah Urayan Begitu banyak Dari kanon 1 Sampai dengan Kanon yang Sebelum terakhir Lalu ditutup dengan Kanon 1752 Itu kanon terakhir Dalam kitab Hukum kanonik Yang berkata Keselamatan Jiwa-jiwa Dalam gereja Harus selalu Menjadi Hukum tertinggi Bahasa kerennya Salus animarum Supremalex Bahwa setelah Bicara tentang Perkawinan Aturan-aturan Tabisan Hukuman-hukuman Ya dan sebagainya Lalu di akhir Kanon terakhir Keselamatan Jiwa-jiwa Adalah Hukum Yang tertinggi Jadi segala yang Diuraikan di depan Selalu punya celah Untuk Menemukan Solusi Demi Keselamatan Jiwa-jiwa Kiranya Kitab Hukum kanonik Juga mengajarkan Kepada kita Apa Makna Pelaksanaan Sebuah hukum Hukum Membantu kita Untuk mengatur Segala Tata hidup Demi kebaikan Bersama Dan itu semua Dilakukan Untuk Mujudkan Kasih Karena Kasihlah Saya Kemudian Tidak Menyakiti Orang lain Karena Kasihlah Saya setia Pada pasangan Dalam Pernikahan Katolik Karena Kasihlah Saya setia Pada Selibat Yang menjadi Siaran Tabisan Karena Kasihlah Saya taat Pada Perintah Uskup Taat Pada Perintah Direktur Bus Pasangan Jadi bukan Ketaatan itu yang pertama Tetapi Karena Kasihlah Yang menjadi Dasar Dari segala Pelaksanaan Hukum Hukum Yang sering Kita lakukan Setiap Harinya Maka Injil hari ini Kiranya menjadi Sambungan Dari Injil yang Kemarin Ketika Jumat Pertama Alita Radar Orang Farisi Melaksanakan Hukum Betul Tetapi Ada yang Kurang Yang Kasih Yang Mendasari Pelaksanaan Mereka Kemudian Mencibir Para Murid Yesus Kemarin Ini Gimana Kami Pantang Dan Puasa Tapi Kalian Gak Pantang Dan Puasa Lalu Hari ini Juga Kami Pada Hari Sabat Sesuai Dengan Hukum Tidak Melakukan Apapun Tetapi Kalian Mengambil Melakukan Sesuatu Pada Hari Sabat Maka Jatuh 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 Mencari Kesalahan Orang Lain Terlihat Taat Patuh Hukum Tetapi Sebenarnya Dalam Hatinya Penuh Dengan Kebencian Penuh Dengan Kebusukan Mencoba Untuk Mencari Cari Celah Untuk Menyalahkan Orang Lain Maka Bapak Ibu Sudara Sudara Terkasih Mari Kita Mohon Bersama Rahmat Hari Ini Agar Hukum Yang Adil Tercipta Di Masyarakat Kita Terutama Hari Hari Ini Dengan Kasus Besar Semoga Hukum Tidak Hanya Tajam Kebawah Tapi Tumpul Keatas Tapi Benar-benar Terwujud Rata Dengan Penuh Kasih Dan bagi kita Dalam setiap Harinya Agar Melaksanakan Segala Sesuatu Bukan Pada Hukum Atau Peraturan Saya Saya Harus Begini Harus Begitu Lalu Kemudian Kita Menghakimi Seenaknya Orang Lain Karena Tidak Melakukan Seperti Itu Tetapi Kita Bertanya Dalam Diri Kita Apa Dasar Kita Melakukan Apakah Sudah Ada Kasih Yang Mendasari Segala Perbuatan Dan Kepatuhan Kita Kepadah Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita Lanjutkan Dengan Persembahan Lagu Persiapan Persembahan Puji Syukur 418 418 Tuhan Tuhan Kalah Yang Aku Menyambat Tuhan Sangka Penulia Semoga Adah Sat� Yatuh Ay Shem Bo Yatuh Yatuh Dad Yatuh Shem Yatuh Shem Yatuh Dan mampu bawa tangan Karunia rahmatmu Karunia rahmatmu Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang Kudus Allah Bapak kami yang Maha Murah Kabulkanlah doa kami Agar roti anggur persembahan pada peringatan Santo Gregorius Agung ini sungguh berguna bagi kami Sebab dalam mengorbankan persembahan ini Beban dosa seluruh dunia diringankan Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Sudah kami Sudah kami Arahkan Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Tuhan 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 Saudara Tuhan Tuhan Yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam penjualan. Tetapi melewaskanlah kami dari Anja. Selama keamanan Anja. Yang membiarkan berkuasa. Untuk selama-lamanya. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas. Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersaudara saja. Maka saya akan menunggu. Semoga darah Kristus mengantar kita kehidupan kekauan. Amin. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.